Halo Assalamualaikum Wr. Wb Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua Semoga semua makhluk hidup bahagia Terima kasih teman-teman Penantian sangat lama sekali Akhirnya Miss Yuni udah balik Hongkong lagi Mungkin suasananya berbeda Atau keadaannya berbeda Atau bagaimana ya Silahkan komen teman-teman Artinya adalah Saya sudah kembali beraktifitas di Hongkong lagi Karena kemarin banyak yang nanya Ini kapan Miss Yuni balik Hongkong Kapan Miss Yuni balik Hongkong Ya pada hari ini saya sudah balik Hongkong Karena saya janji mau ketemu dengan kalian semua Yang ada di Hongkong pada tanggal 24 Di November Jadi halo ya teman-teman Saya sangat senang sekali Bisa menyapa kalian semua Karena sudah kangen nih Banyak yang sudah kangen di absen Ya Tuhan sudah datang berderet-deret ini Ya apa? Apa yang saya bisa lakukan ini? Aduh Pak Tony ada? Ya Pak Tony sudah ada di sini Melipir aja nanti Pak Tony Pasti ada di live saya Gak usah khawatir Saya juga kangen dengan kalian Menyapa kalian semua Satu persatu Dari Malaysia Ponorogo Tolong Agong Indramayu Kediri Semuanya sudah hadir di sini Saya benar-benar Gak mampu berbicara apapun ya Karena setelah sekian lama Kita gak Gak berkomunikasi satu sama lain Sampai heboh seperti ini ya Pastinya ada rasa Rasa bahagia ya teman-teman ya Secara langsung dan tidak langsung Saya ini sangat senang sekali Bisa menyapa kalian semua Dan kehadiran kalian sangat drastis sekali ya Semua sudah pada hadir ini Sudah pada menyapa satu Betul satu Sampai bingung mau ngomong apa ini Sama kalian semua Intinya terima kasih sudah nge-share-nge-share Sepil yang datang Berderet-deret Apa yang datang berderet-deret Saya gak tau ya Jadi Karena kemarin itu Di Indonesia Sempat terjadi Banyak sekali penangkapan-penangkapan Tentang judi online Jadi buat teman-teman Berhati-hati di media sosial Secara langsung dan tidak langsung Mempromosikan judi online Di Indonesia Bisa ditangkap Karena buat kalian nih Yang sepil-sepil judi online Hati-hati aja Saya tidak ingin ini terjadi pada kalian Karena sebenarnya Miss Juni juga Disawer-sawer Dijebak-jebak Diberikan Supaya saya spil Supaya saya ngomong Tapi saya bersyukur Karena saya bisa terhindar dari semua itu Dan Saya bisa balik lagi ke Hongkong ya Sempat banyak yang nanyain Kenapa Miss Juni menetap di Indonesia Oke Alasan saya menetap di Indonesia Pertama kali Satu Karena Anak saya kuliah Di kedokteran Di Universitas Pelita Harapan Yang ada di Tangeran Banten Itu yang pertama Dan yang kedua Karena Adik saya Meninggal dunia Jadi Itulah rentetan Kejadian Kenapa saya harus tinggal di Indonesia Yang begitu Lama sekali Dan Seperti yang saya katakan Bahwa The first priority Dalam hidup saya Adalah keluarga saya Ini yang pertama Karena itu Saya membantu Semampunya Ada yang kelendren Ada yang tidak bisa Saya bantu Saya minta maaf Karena Mungkin kita bukan Jodohnya Karena gimana loh Kalau sudah jodohnya itu Mau gimana pun Kita masih bisa ketemu Tapi Kalau bukan jodohnya Dipaksa pun Kita gak Gak bisa berjodoh juga Jadi menolong itu Jodoh Jadi menolong itu Jodoh Pak Tony Di sini Senyum-senyum aja ya Pak Tony Galau Pak Tony Pak Tony galau Pak Tony Galau banget Kalau Pak Tony Lebih memilih Tinggal di Indonesia Jika kalian bisa Ngeliat aura-auranya Pak Tony Pak Tony itu gak Gak bisa ngomong saya Jadi ya keren banget ya Kuliah di UPH Iya mbak Banyak yang mempertanyakan Kenapa gak Di Universitas Indonesia Sebenarnya Anak saya Bisa masuk Di Universitas Indonesia Tapi Karena dia memilih Universitas Pelita Harapan Saya tidak bisa memaksakan Karena itu adalah Pendidikan hak mitlak dia Karena waktu ujian itu 500 orang Yang masuk 280 Dan sekarang Baru kuliah setengah tahun aja Itu sudah Yang keluar Hampir 100 Separuh lebih Jadi Yang masih mampu bertahan Di Universitas Pelita Harapan Itu masih 120 Termasuk anak saya Jadi Saya akan memberikan Dukungan penuh Pada anak saya Ya Kalau sudah pulang Hongkong Kayak gini Jadi Ya Pak Tony yang kepikiran Saya gak tahu nih Harus ngomong apa Saya tuh Hati saya tuh Terpecah-pecah ya Di sini ada Koko Thomas Di Jakarta ada Meme Di Jember ada Silo Ada Putra Ada Silo Jadi Jujur Apa-apa 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 Saya secara pribadi Ini hati saya Tidak tahu harus Seperti apa Dan bagaimana Jadi secara langsung Dan tidak langsung Hati saya itu Kemana-mana ya Jadi Kemungkinan besar Mulai hari ini Saya sudah bisa Ngangkat telpon ya Karena bagaimanapun juga Saya pulang ini Untuk Datang ke dokter ya Jadi Setelah di Setelah ngecek di dokter Sudah pulang Dan saya bisa Beraktifitas lagi Dan Perlu kalian tahu Bahwa banyak sekali Yang sudah Telepon saya Dan saya masih Belum bisa ngangkat ya Teman-teman Saya minta maaf Dan HP saya sudah Terkonek lagi Waduh Bukan pamer HP Tapi saya cuma Pengen bilang bahwa HP saya sudah Baik-baik saja Jadi kalau kalian Oi Ini ada yang telpon nih Mungkin dia tahu Saya live ini ya Sebentar ya Sebentar ya Sebentar Karena ini Janjian ini Mbaknya yang Dulu Itu Selamat menikmati